Fanya menepuk jidatnya lupa, yang mengajak sama sekali tidak diingat padahal semua keluarga mendapat bagian masing-masing. Oh iya lupa, ayo beli lagi, ajaknya enteng. Gak, tegas Aris menolak keras bisa-bisanya mau menguas kembali isi dompet. Tidak semudah itu. Didorong adiknya salsa hingga terjungkal ke belakang dan berakhir jatuh dari sofa yang ia duduki. Dasar kakak gak punya ahlak, maki salsa. Ditabok bahu abangnya hingga mengeluarkan bunyi keras. Gara-gara tempat duduknya direbut hanya supaya bisa duduk berhadapan dengan kakak perempuan membuatnya jatuh jempalingan. Anakku. Oh. Salsa bernafas lega anaknya sudah ditemukan matanya berada dalam gendongan Pak Darmawan. Plak. Tamparan kembali melayang di bahu Aris, pria tersebut hanya menggosok bahunya yang terasa panas. Bu Fani mengambil alih cucu untuk ditidurkan di kamar, di ruang tamu terlalu bising kasihan jika si cucu kesayangan bangun. Kamu, kalau mau nikah sama mas bukan cuma belanja lagi, semua ATM, kartu kredit mas Aris serahkan semua. Kamu itu lho, ngomong apa? Dia ini adikku, bentak Pak Hamdi. Kenapa sih kalau fanya adikku, kita tidak boleh nikah? Kita bukan sederah sekandung. Sama saja. Dia tetap saja adikmu jadi jangan macam-macam, peringatan Pak Darmawan tepat di telinga kiri Aris yang ditarik. Sedangkan, si adik yang dia bila mati-matian tidak memedulikan kepedihan kakak laki-laki terus-terusan dihakimi oleh orang tua mereka justru masih saja membahas belanjaannya tadi. Sah, lihat. Bagus kan? Lucu. Mbak beli banyak tadi, mbak hilaf. Kamu sih gak mau ikut. Fanya merentangkan beberapa pakaian bayi perempuan untuk kepenakan cantiknya di depan adik perempuan yang berhasil mengambil tempat duduknya kembali setelah mendusal di tengah-tengah kedua kakaknya lalu mundur ke belakang agar abangnya enyah. Mbak, kalau menurut Salsa jangan terima mas Aris lebih baik mbak nikah saja sama Bima. Mbak kalau nikah sama MIS Aris akan nyesel lo, cuma dapat satu saja. Beda ceritanya kalau mbak nikah sama Bima masih dapat dua-duanya. Aris yang mendengar adik kandung perempuan memberi saran yang tidak biasa langsung menoleh ke samping, sangat logis tapi nyelekit. Bisa ditebak ucapan Salsa selanjutnya bakal lebih menyesakkan dada. Mas Aris tetap jadi kakak, uang Mas Aris juga masih jatuh kembak sama kayak Salsa. Kalau Bima langsung deh hilang, kompor Salsa. Salsa kok gitu sih sama mas? Tiga banget. Dunha keluh, jadi adik, protes Aris tidak menyangka adiknya ingin melihat dirinya menderita. Benar sasaranmu. Kalau mbak menerima Bima, uang Bima uang Mas Aris jadi milik mbak semua. Nah. Salsa menodongkan jari telunjuk akhirnya mbaknya sejalan dengan pikirannya yang luar biasa. Jadi, maksud kalian terima uangnya jangan orangnya? Yups betul, seratus buat Mas Aris. Seloroh Salsa sebelum kedua adiknya tertawa terbahak-bahak disusul tawa orang tuanya termasuk bu Fani yang geleng-geleng mendapati tingkah koyol kedua anak perempuannya. Memang dasar kalian ya, dua-duanya adik durhaka? Dia cak-acak kedua rambut adiknya dengan penuh rasa sayang untuk sesaat rasa ingin memiliki seutuhnya hilang tak berbekas. Ini baru anak-anaknya ayah, tidak ada apa itu namanya cinta-cinta. Yang ada hanya rasa sayang antar saudara. Fais dibuat shock oleh beberapa karyawan yang bekerja dengannya setelah menerima gaji bulan ini hampir semua hanya menyisakan Ali Kompak mengundurkan diri sebagai karyawan secara mendadak saat itu juga dan tanpa ada alasan yang jelas. Tidak bisa gitu dong. Kalian keluar sama-sama begitu saja. Kalau ada apa-apa, cerita? Bukan begini caranya. Siapa yang mempori kalian? Emosi Ali meledak-ledak sebagai tangan kanan bosnya yang bertanggung jawab atas kafe ini. Apa gaji kalian kurang? Bukandah baru dua bulan kemarin kalian naik gaji tanpa kalian minta. Masih kurang? Hah, lanjutnya masih tidak terima, dadanya naik turun menahan amarah. Baik. Ini sekalian saya kasih pesangon dua kali lipat dari gaji kalian tapi ingat jangan harap diterima lagi di sini. Silahkan, ambil uang kalian jika ingin tetap keluar dan ambil pula risikonya. Faiz hanya terdiam di kursi kebesarannya dia masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi, esok bagaimana nasib kafenya jika semua pergi. Semua karyawan mengambil pesangon itu tanpa ragu dan menerima risiko tanpa memikirkan ulang. Tibalah giliran satu karyawati yang dulu pernah diajak Ali menjaga istrinya saat malam itu. Kenapa diam? Silahkan ambil dan pergi, sentak Ali kecewa wanita yang ia taksir ikut menghianati kafe yang sudah lama memberinya pekerjaan. In, panggil salah satu teman perempuan In karena tak kunjung maju. Maaf, aku tidak bisa. Aku masih ingin kerja di sini. Dilepaskan tangan rekan kerjanya dari lengan tidak mungkin ia ikut menghianati bos yang sudah banyak jasa kepadanya. Terutama pada saat tiba-tiba ia sangat membutuhkan uang banyak untuk biaya operasi ibunya yang lumayan besar tanpa memohon-mohon bosnya dengan rela hati memberinya pinjaman dan yang 20% dilarang untuk dikembalikan. Sisa hutangnya saja masih dua bulan lagi hasil dari potong gaji. Apa dia tega meninggalkan atasannya kelimpungan sendiri? Kamu tahu apa konsekuennya? Sudah kamu pikirkan? In hanya menunduk saat pacarnya mencercah tidak jadi menuruti kemauannya. Baik, jika itu pilihanmu hubungan kita berakhir. Gadis itu mengembuskan nafas pelan melihat kepergian sang mantan sebelum berpamit pulang tanpa mengambil uang pesangun itu dan artinya masih memilih tetap bekerja di sini. Saya pulang dulu, bang. Faiz yang melihat gelagat dua sejoli langsung menyuruh Ali untuk mengejar. Yah paling tidak mengantar lagian incaran tangan kenannya sudah kembali sendiri. Terus si bos gimana? Ya gimana apanya? Kamu mau ikut aku ke rumah mertua? Lelaki itu hanya cengengisan dan melangkah pergi hendak menyusul wanita impiannya tapi sebelum sampai membuka pintu bosnya memanggil. Jangan lupa cari karyawan. Besok kita kerja keras. Siap, timpalnya sembari hormat tegak. Siap-siap, sampai lupa aku pecat kamu. Sendirian dong bos, tawa Jack Ali dan berakhir lembaran pulpen di tangan mengenai pintu.